Kekalahan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dari Parlemen telah membawa ketidakpastian penyelesaian Brexit yang seharusnya menurut jadwal yang disepakati undang-undang dilakukan pada 31 Oktober 2019. Johnson yang masih tetap dengan retorikanya menolak penundaan tenggat waktu Brexit harus patuh dengan undang-undang baru yang melarang Brexit tanpa kesepakatan. Perdana Menteri Inggris yang baru Boris Johnson harus menempuh jalan yang kurang lebih sama dengan pendahulunya Theresa May yang gagal dalam pertempuran dengan Parlemen Inggris terkait penyelesaian Brexit. Pembekuan sementara Parlemen tidak dapat menghalau Parlemen untuk menggolkan undang-undang yang mencegah Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan atau Brexit no deal. Sebelum dimulainya pembekuan Parlemen pada 10 September lalu, Parlemen Majelis Rendah Inggris berhasil memenangkan voting untuk meloloskan RUU menjengah Brexit no deal dan Senin awal pekan ini, kerajaan telah menyetujuinya menjadi undang-undang. Sebagai tokoh pendukung Brexit sejak awal referendum, Perdana Menteri Johnson tetap berupaya agar Brexit tetap berjalan sesuai undang-undang yakni 31 Oktober mendatang dengan atau tanpa kesepakatan. Bahkan setelah undang-undang disahkan, Johnson tetap menolak ke Brussels untuk mengajukan permohonan pengunduran Brexit hingga Januari 2020. Johnson yang kalah suara dalam mayoritas di Parlemen berusaha mengajukan jajak pendapat di Parlemen agar segera digelar pemilu selah dengan harapan Parlemen yang baru akan dapat mendukungnya dalam penyelesaian Brexit sesuai agenda. Namun, lagi-lagi dalam voting pada Senin 9 September sebelum Parlemen ditangguhkan, Johnson kembali mengalami kekalahan telat dengan partai-partai oposisi bersatu untuk menentangnya. Bahkan, tokoh oposisi dari partai buru Jeremy Corbyn yang selama ini mendukung segera dilakukan pemilu selah menolak usulan Johnson untuk menggelar pemilu selah. Corbyn menyatakan pemilu selah hanya akan dilakukan setelah permasalahan Brexit selesai. Tidak hanya itu, Corbyn juga menyampaikan mosi yang menegaskan kembali kewajiban Menteri Pemerintah untuk menegakkan aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud adalah Johnson harus taat pada undang-undang baru, yakni melarang Brexit no deal. Artinya, Johnson harus datang ke Brussels memohon kembali pengunduran tenggat waktu Brexit hingga Januari 2020. Menurut laporan New York Times, Corbyn memperkenalkan mosi tersebut karena menerima laporan bahwa Johnson berencana untuk melanggar undang-undang yang menghalangi Brexit no deal dengan menolak meminta Brussels untuk menunda tenggat waktu 31 Oktober. Corbyn menyebutnya sebagai serangan terhadap supermasi hukum. Hal itu dibantah Kabinet Johnson yang menyatakan bahwa Perdana Menteri tidak berupaya melanggar hukum, melainkan mencari celah agar tidak harus meminta perpanjangan waktu kembali kepada Brussels. Sementara Parlemen, menilai sikap Perdana Menteri Johnson yang membutuhkan Parlemen merupakan upayanya untuk memastikan Brexit sesuai agenda pada akhir Oktober mendatang. Hal itu dipertegas dengan sikap Perdana Menteri Johnson yang berulang kali menyatakan Brexit harus sesuai agenda dengan atau tanpa kesepakatan. Karena dengan pembekuan Parlemen, waktu bagi anggota Parlemen sangat sedikit untuk membahas Brexit. Perdana Menteri Johnson sendiri telah membantah penangguhan untuk mempersempit ruang bagi Parlemen untuk mendebatnya terkait Brexit. Johnson menyatakan penangguhan diperlukan untuk memberi jalan bagi pidato tahunan Ratu Inggris sebagai tradisi dimulainya sesi baru Parlemen. Langkah Johnson yang juga dianggap tidak demokratis adalah mengusir 21 anggota Parlemen dari Partai Konservatif yang mendukung RUU mencegah Brexit no deal sehingga Johnson tidak memiliki ruang untuk bermanover di Parlemen. Ketua Parlemen John Berko mengatakan, Sangat jelas, Johnson berusaha membatasi debat mengenai Brexit dengan langkah tersebut dan mematikan Parlemen akan menjadi pelanggaran terhadap proses demokrasi dan hak-hak anggota Parlemen sebagai wakil rakyat yang terpilih. Dari sejumlah kekalahan di Parlemen, Johnson berada di posisi yang sulit karena walaupun undang-undang baru tidak menyetujui Brexit no deal, Johnson tetap tidak merubah retorikanya bahwa Brexit harus berjalan sesuai kesepakatan pada 31 Oktober. Alasan Parlemen menolak Brexit no deal karena menganggap hal itu akan membawa Inggris ke curang kekacauan karena sama saja membuat Inggris kehilangan regulasi dan kontrak baru yang sebelumnya berada dalam peraturan Uni Eropa. Hasil penelitian Badan PBB untuk Pembangunan dan Perdagangan, UNCTAD, menyebut Brexit no deal merugikan ekspor Inggris sedikitnya 16 miliar dolar Amerika atau setara 227 triliun rupiah. Hal itu karena Inggris kehilangan akses ke pasar tunggal Uni Eropa dan Serikat Pabean yang selama ini memfasilitasi perdagangan antara anggota Uni Eropa. Semua aturan hukum yang disepakati Badan-Badan Uni Eropa tidak akan berlaku lagi bagi Inggris termasuk perusahaan. Badan publik dan warga negara harus berurusan dengan perubahan setelah bercerai dari Uni Eropa. Bahkan kondisi tersebut dapat membawa Inggris dalam resesi. Sementara sejumlah anggota Parlemen Konservatif yang mendukung Brexit no deal berasumsi dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa tanpa kesepakatan, justru dapat meningkatkan kebebasan Inggris dalam mengelola kesepakatan gagang. Undang-undang dan pengaturan perbatasannya sendiri termasuk mengakhiri periode ketidakpastian politik yang sedang terjadi saat ini. Namun, jika tidak ada opsi lain karena undang-undang baru yang melarang Brexit no deal telah disahkan, maka Perdana Menteri Johnson terpaksa kembali memohon penundaan Brexit yang sedianya pada akhir Oktober kepada Dewan Uni Eropa di Brussels. Terima kasih telah menonton!